Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja amin ya robbal alamin kali ini saya mau sharing bagaimana cara menambahkan size drive C atau partisi C yang ada di windows 11 tanpa kehilangan data dan tanpa menggunakan aplikasi silahkan teman-teman simak videonya dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini mohon dukungannya untuk klik subscribe agar channel ini bisa terus berkembang oke teman-teman langsung saja kita praktekkan caranya teman-teman bisa lihat disini untuk laptop saya partisinya ada drive C dan drive D untuk drive C nya size nya sekitar 35GB dan free hanya sekitar 3.5GB kemudian untuk drive D size nya ada 35GB dan free nya 32GB kemudian kalian silahkan klik disk PC kemudian klik kanan lalu pilih manage oke setelah itu akan muncul tampilan komputer management dan kalian pilih disk management bisa teman-teman lihat disini ada drive C dan drive D untuk drive D nya kita akan lakukan shrinking kalian klik kanan lalu pilih shrink volume untuk selanjutnya kalian bisa atur berapa partisi yang akan kalian shrinking atau akan kalian bagi disini saya akan lakukan shrink untuk drive D sekitar 25GB dan sisanya 10GB akan saya expand ke drive C oke disini disini saya akan ketik 25.000 25.000 mega atau 25GB kemudian klik shrink dan teman-teman lihat disini 24GB unlocated kemudian kalian klik kanan dan pilih new simple volume dan pilih next next dan ini biarkan partisinya partisi E kalian klik next lagi untuk melanjutkan biarkan ini seperti standarnya klik next dan finish bisa teman-teman lihat disini sudah ada partisi C, D, dan E kemudian kalian minimize komputer management nya dan di windows explore nya bisa teman-teman lihat disini sudah ada drive C, D, dan E untuk drive D nya silahkan kalian copy semua drive D semua file maaf semua file yang ada di drive D kalian block all dan kalian copy lalu semua file yang ada di drive D kalian paste ke drive E oke proses copy nya sudah selesai kita lanjut ke tahap selanjutnya dengan begini maka data kita yang ada di drive D sudah aman lanjut ke proses selanjutnya kalian buka kembali komputer manajemen kemudian kalian pilih drive D klik kanan dan pilih delete volume kita akan delete drive D ini sebelum delete drive D pastikan data anda yang ada di drive D sudah kalian copy ke drive D selanjutnya kalian klik drive C klik kanan lalu pilih extend volume extend volume ini nanti akan kita ambil dari drive D yang tadi sudah kita delete kemudian kalian klik next dan tunggu hingga prosesnya selesai dan kalian bisa lihat disini untuk kapasitas drive C saya sudah berhasil bertambah size nya ini akan saya minimize dan saya akan refresh pada windows explorer dan teman-teman bisa lihat disini untuk hasilnya drive C saya untuk size nya sudah bertambah menjadi lebih besar sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk klik like comment and subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati